Pocot Meuligo Pocot Meuligo merupakan salah satu dari beberapa pejuang wanita asal Aceh. Pocot Meuligo berjuang membebaskan tanah kelahirannya dari penjajahan Belanda. Tidak diketahui kapan Pocot Meuligo lahir dan asal usulnya. Selain itu, kapan ia meninggal juga belum diketahui secara pasti. Namun, Pocot Meuligo tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pejuang wanita yang menentang penjajahan Belanda di Aceh. Siapa itu Pocot Meuligo? Belum diketahui secara pasti kapan Pocot Meuligo ini lahir dan dari mana asal usulnya. Pocot Meuligo atau biasa dikenal dengan Pocot Maliga ini merupakan pejuang wanita yang berasal dari Kerajaan Samalanga, Aceh. Ia berjuang demi kedaulatan wilayahnya dari invasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda atas seluruh wilayah Aceh. Bahkan ketikihannya dalam berjuang membuat salah satu perwira militer Belanda harus kehilangan satu matanya. Keberanian Pocot Meuligo ini bahkan ditulis oleh seorang pimpinan militer Belanda yang bernama Sumaker. Sumaker menjelaskan bahwa Pocot Meuligo merupakan seorang pejuang wanita yang sangat benci terhadap Belanda. Kebenciannya terhadap Belanda disalurkannya kepada semua rakyat yang berada di Samalanga. Pocot Meuligo bahkan mewajibkan semua rakyatnya untuk berperang melawan Belanda meski harus meninggalkan sawah dan ladangnya. Bahkan rakyat yang menolak berjuang bisa diancam hukuman yang sangat berat. Sumaker menuliskan bahwa pada tahun 1876, Belanda memaksa Samalanga tunduk di bawah pemerintahannya karena saat itu sebagian besar wilayah Aceh sudah dikuasai. Namun, permintaan Belanda tersebut dijawab dengan serangan rakyat Samalanga terhadap kapal-kapal Belanda. Adapun peran lain yang dilakukan oleh Pocot Meuligo adalah sering mengirim bantuan ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah bantuan dana, logistik, dan senjata ke Aceh besar untuk menyokong perjuangan pasukan Aceh. Adapun Samalanga mampu memberikan bantuan tersebut karena keberhasilannya dalam aktivitas ekspor yang berkembang saat itu. Perang di Benteng Batei Ilik Belanda yang mulai menginvasi wilayah Aceh pada tahun 1873 sangat kesulitan untuk menguasainya. Salah satu kesulitannya adalah ketika berusaha untuk menguasai Benteng Batei Ilik yang berada di wilayah Samalanga. Sebelum Belanda menyerang Benteng Batei Ilik, terlebih dahulu diadakan perundingan dengan Kerajaan Samalanga. Dalam perundingan itu disepakati bahwa Belanda diperbolehkan mengibarkan bendera di wilayah Samalanga tetapi tidak berkuasa atas wilayah tersebut. Meski demikian, kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa ada gangguan dan Benteng Batei Ilik tidak boleh diganggu. Belanda tidak puas dengan hasil perjanjian tersebut. Mereka kemudian melanggar kesepakatan dengan menyerang Samalanga pada bulan Juni 1880. Namun, usaha Belanda tersebut gagal ketika berada di wilayah Cotmerak. Pasukan Belanda terbesak dan gagal merebut Samalanga. Kemudian pada bulan Juli 1880 datang lagi untuk mengundang pejuang Aceh dari Samalanga, salah satunya adalah Pocot Neuligo. Namun, Pocot Neuligo tidak sudi datang dan bersiap untuk menghadapi serangan Belanda di Benteng Batei Ilik. Sehari kemudian, pada 15 Juli 1880 Belanda memulai serangan untuk merebut pusat pertahanan Samalanga di Benteng Batei Ilik. Namun, lagi-lagi usaha tersebut gagal karena kegigihan para pejuang Samalanga yang salah satunya dipimpin oleh Pocot Neuligo. Belanda tidak menyerah dengan mudah, meski harus berperang selama puluhan tahun akhirnya mereka mampu menaklukkan Samalanga pada tahun 1904. Setelah itu, tidak diketahui secara pasti bagaimana nasib dari pejuang wanita Aceh yang bernama Pocot Neuligo. Namun, satu hal yang pasti, Pocot Neuligo merupakan pejuang wanita yang gigih melawan penjajahan Belanda di Aceh. Sekian ya Sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.